Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Allah memang selalu punya cara asyik untuk mempermalukan para penyerang Anis Allah ini memang punya selalu saja cara-cara asyik untuk mempermalukan para penyerang Anis Di bagian lain cuit akun at GraalPolitik pada hari Selasa 14 April Cuitan ini juga disertai unggahan tangkapan layar Ocehan Pendolan Jaringan Islam Liberal atau JIL Sekaligus kadar PSI Guntur Romli yang mengomentari tautan berita mengenai inspeksi Gubernur DKI Jakarta Anis Beswedan ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan Aktivitas itu ditanggapi Guntur Romli dengan cuitan nyinyir Saya bergetar, ini inspeksinya malah ke Kebun Binatang Anis inspeksi ke Ragunan di masa pandemi Corona Satwa lebih rileks Semangat menyerang Anis ternyata membuat Guntur Romli tak cermat dengan menulis cuitanya Alih-alih menulis kata Kebun Binatang, Guntur malah menulis kata Kebung Binatang Akibatnya Guntur pun ditertawakan warganet Dari akun FKK Lobah, WKWKWK, Jempolu kenapa Gun? Kebung tuh apaan Gun? Kemudian dari akun Ejek, Rok6 Gun, ya ampun yang dicari nongol di Mari Mau dikasih pisang tuh bro Kemudian timpal pula dari akun Twitter app Zara Zetira ZR Hewan aja disayang apalagi manusia Anis ke Kebun Binata Selain itu, terdapat juga kesaksian dari seseorang Tentang perlakuan alat terpuji Anis kepada Ahokar Yang selalu mengkritiknya Sebuah kesaksian Hari ini saya harus ucapkan terima kasih pada senior saya Abang Dalukman Hakim Dimana ia merupakan mantan anggota DPR dan penasihat Ali Wapres Hamzahas Serta staf presiden menteri M.Natsir Beliau dengan lapang hati meminta bantuan langsung kepada gubernur DKI Anis Paswedan Atas segala kendala selama senior saya A.I. Priyono dirawat di rumah sakit Mulai dari permintaan tes swab corona hingga pencarian rumah sakit Hingga proses pemakaman Saya terima kasih kepada Anis Paswedan yang merespon Whatsapp saya Dengan cepat soal perawatan kepada sahabat saya A.I. Priyono Begitu saya Whatsapp dan telepon Langsung Anis mengerahkan tenaga medis ke A.I. Priyono Bahkan ketika saya kabari bahwa A.I. Wapak Anis langsung merespon dengan mengatakan bantuan apa lagi yang bisa saya lakukan Saya jawab dengan minta bantu soal pemakamannya Anis jawab oke dan disitu saya terharu Mengapa terharu? Abang dan Lukman mengatakan karena dia tahu A.I. Priyono sering mengkritik Anis Dia kritis banget sama Anis dan Anis saya yakin tahu itu Apalagi A.I. Priyono sesama aktivis di Jogja Disitulah saya terharu Anis dengan lapang hati mengurusnya meski dulu A.I. sering mengkritiknya Sangat kencang Saya tahu soal ini karena A.I. sering ke rumah Soal sikapnya kepada Anis, saya tahu karena sering dia katakan Jadi sekali lagi disitulah saya terharu pada Anis Abang dan Lukman memang mengenal Anis sejak kecil Dia sering menemani kakeknya A.R. Baswedan Menemui para aktivis mahasiswa di Jogja Dia datang dengan membonjeng kakeknya yang pahlawan nasional itu dengan motor Vespa Nah atas kesaksian Abang dan Lukman Hakim sekaligus lagu junior Mas A.I. Priyono Yang dulu sama-sama pernah mengurusi majalah Himah UII Yogyakarta Saya harus ucapkan ribuan terima kasih kepada Anis Baswedan Saya bersaksi Anda telah menjadi gubernur yang baik dan lapang hati Saya tahu bahwa tulisan saya ini akan membuat beberapa orang yang tak suka pada Anis Marah dan mendenggi saya Tapi saya tidak peduli sama sekali tak peduli Sekali lagi terima kasih kepada Abang dan Lukman Hakim Terima kasih yang tak terkira Anda dan Anis orang baik Saya yang mencoba adil semenjak pikiran Dan salam hormat Kami yang berbelah sungkawa seluruh Allah Himbah UII Yogyakarta Dari berbagai lintasan generasi Ibarat mempatah Bazaar menggonggong Anis berlalu Dia terus berlangkah Anis meminta perkantoran di Jakarta tutup selama 14 hari Praktis, walau tidak dinyatakan lockdown Jakarta sudah tertutup dari berbagai aktivitas publik Dia sering menyebutnya sebagai limited movement Membatasi pergerakan manusia Sebagai antisipasi berbagai dampak kebijakannya Terutama dampak ekonomi terhadap pekerja informal Anis menyiapkan bantuan uang tunai untuk 1,1 juta warganya Langkah terakhir yang menyedat perhatian publik adalah Keputusannya mengubah hotel-hotel milik Pemprov DKI Menjadi rumah sementara bagi para pekerja medis Semua kebutuhan mereka mulai dari makan, minum, sampai kendaraan Ketempat mereka bekerja disediakan oleh Pemda secara gratis Sebelumnya Anis juga memberi insentif 250 ribu rupiah per hari Bagi tenaga medis di Jakarta Langkah ini mengundang pujian publik Dan membuat teman pekerja medis haru biru Mereka adalah pasukan tempur yang berada di garda terdepan Tapi keselamatannya diabaikan Beberapa orang dokter dan tenaga medis telah gugur Karena keterbatasan APD dan juga kelelahan kerja Tragisnya alih-alih mendapatkan support Banyak tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah Mereka ditolak pulang oleh keluarga dan tetangga Takut membawa pulang virus Situasi ini membuat mental mereka drop Pasukan mengalami demoralisasi Telah Gedi Aib bagi sebuah bangsa yang tidak bisa menghormati dan menghargai para pahlawan kemanusiaan Mereka berjubahku menyelamatkan dan melindungi nyawa kita semua Kita anak-anak santai di ruang Tapi kita malah menolaknya Menjauhinya dalam situasi darurat akal sehat Sering tidak bisa digunakan Hanis memang beda Dia menunjukkan diri sebagai komandan yang melindungi Mengayomi anak buahnya di medan pertempuran Mereka bisa fokus di medan tempur Akomodasi, logistik, dan keluarga pun aman Dia tidak hanya mengambil langkah konkret Tapi dia juga mengangkat moral pasukan Secara tulus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan itu Hanis menulis surat dalam kompresmi seorang gubernur Posisi formal sebagai pemimpin rakyat Jakarta Surat diletakkan di meja sebuah kamar di Hotel Grand Jempaka Itu membuat kaget seorang tenaga medis Ketika masuk kamar, dia menemukan surat itu Dibuka, dibaca, dan tak mampu membendung air mata Videonya viral Sukses membuat mewet orang se-Indonesia Jika Jokowi masih terus melihat berbagai kebijakan Hanis Dari kacam atau politis Dia pasti bakal mati gaya Seorang Presiden Jokowi jelas Sebagai Presiden, Jokowi jelas punya semua sumber daya jauh di atas Hanis Dia bisa berbuat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Hanis Tinggal perintah Kalau saja sejak awal perintah Jokowi jelas dan tegas Sesungguhnya dia bisa mengklaim semua kerja yang dilakukan oleh Hanis Dan para kepala daerah lain Kalau sukses tinggal klaim, kalau berantakan tinggal salahkan Toh perintahnya sudah jelas Sayangnya publik sejak awal menangkap adanya kesan rivalitas Publik sekarang sedang menunggu Kapan Jokowi turun ke lapangan Seperti biasa, dia lakukan dalam beberapa peristiwa bencana Dengan foto-foto ikoniknya di wilayah bencana Sangat membekas ingatan publik Allah memang selalu punya cara asik untuk mempermalukan para penyerang Hanis Allah ini memang punya selalu saja Cara-cara asik untuk mempermalukan para penyerang Hanis Dibagiakanlah cuit akun Edgera Politik pada hari Selasa 14 April Cuitan ini juga disertai unggahan tangkapan layar ocehan pendolan jaringan Islam Liberal atau JIL Sekaligus kadar PSI Guntur Romli yang mengomentari tautan berita mengenai inspeksi Gubernur DKI Jakarta Hanis Baswedan ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan Aktivitas itu ditanggapi Guntur Romli dengan cuitan nyinyir Saya bergetar, ini inspeksinya malah ke Kebun Binatang Hanis infeksi keragunan di masa pandemi Corona Satwa lebih rileks Semangat menyerang Hanis ternyata membuat Guntur Romli tak cermat dengan menulis cuitanya Alih-alih menulis kata Kebun Binatang Guntur malah menulis kata Kebung Binatang Akibatnya Guntur pun ditertawakan warganet Dari akun FKK Lobah, WKWKWK, Jempolu, Kenapa Gun? Kebung itu apaan Gun? Kemudian dari akun Ecek, Rok 6 Gun? Ya ampun, yang dicari nongol dimari Mau dikasih pisang tuh, bro Kemudian timpal pula dari akun Twitter at ZaraZetiraZer Hewan aja disayang apalagi manusia Hanis ke Kebun Binatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!